Halo Puzzle Lovers, selamat datang kembali di channel saya, Kusido Puzzle. Hari ini melanjutkan seri Sudoku pemula, dan puzzle hari ini adalah Waking Up is Hard to Do, yang dibuat oleh Philip Newman. Dan tema di minggu ini adalah varian-varian Sudoku yang berhubungan tentang parity untuk angka ganjil dan angka genap. Seperti di varian hari ini, yaitu No Even Neighbors, di mana nantinya angka genap itu tidak boleh bersebelahan secara ortogonal pada puzzle ini. Sangat menarik banget untuk variannya, dan mari kita langsung saja lihat untuk paturannya. Dan kalau kalian ingin bermain puzzle-nya juga, link puzzle hari ini ada di deskripsi video di bawah. Oke, paturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku, di mana kita harus menempatkan angka 1-9 pada setiap peta kosong, sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom, dan di setiap kotak 3x3, dia harus memuat seluruh angka tepat 1 kali, atau tidak ada angka yang berulang. Kemudian untuk peraturan dari No Even Neighbors, kita tidak boleh menempatkan angka genap bersebelahan di puzzle ini. Jadi kalau misalkan ini adalah angka genap, maka petak di atasnya, di bawahnya, kanannya, dan kirinya, itu bukan angka genap juga, atau dia akan bersebelahan secara ortogonal di puzzle ini. Oke, dan itu saja untuk peraturan dari puzzle hari ini, dan mari kita langsung saja untuk di start timer-nya, dan mulai bermain puzzlenya. Dan ya, seperti biasa ya, kalau misalkan puzzle-puzzle yang menggunakan peraturan parity angka genjil dan angka genap, kita bisa melakukan coloring sih, untuk memudahkan kita dalam melakukan scanning, dan melihat logika-logikanya. Di sini seperti biasa, saya akan menggunakan warna hijau untuk angka ganjil, dan ungu untuk angka genap. Oke, ini adalah angka genap semua sekarang. Dan karena dia tidak boleh bersentuhan secara ortogonal untuk angka genapnya, maka kita langsung bisa hijaukan di sini, ini nggak bisa beli siang genap, atau akan bersentuhan dengan angka genap di sini. Jadi, kita bisa hijaukan untuk seluruh angka genap kita di atasnya, di bawahnya, kanannya, dan kirinya. Oke, dan kita punya coloring seperti ini ya sekarang. Di parity itu juga biasanya kita bisa menghitung ya, melakukan perhitungan bagaimana kita bisa menempatkan suatu baris kolom atau boxnya sih, karena di dalam baris kolom atau box tersebut, pasti hanya ada 5 angka ganjil dan 4 angka genap saja. Jadi, kita bisa mulai untuk mencari di situ juga. Cuma di sini yang cukup menarik adalah, kita harus melihat bagaimana penempatan angka genap yang ada di box ini ya. Kita butuh 3 lagi sekarang. Kita hanya bisa menempatkan maksimal 1 di sini ya, jadi nggak mungkin dua-duanya merupakan angka genap, atau akan bersentuhan secara ortogonal. Jadi, kita hanya bisa menempatkan 1, 2, 3, dan maksimal lagi 1 di sini supaya bisa mendapatkan kuota kita 4. Dan sekarang ini tidak bisa genap juga, atau akan bersentuhan, maka harus genapnya seperti ini untuk mendapatkan logika tersebut. Harusnya ya, dengan sebenarnya dari peraturan No Even Neighbors ini ya, ada beberapa logika yang cukup advanced sih, dimana kalau misalkan petak di tengah-tengahnya ini merupakan angka ganjil, genap kita hanya bisa ditempatkan seperti ini nantinya, atau genap kita hanya bisa ditempatkan seperti ini nantinya. Itu adalah logika yang cukup sering bisa ditemukan pada peraturan No Even Neighbors ya. Tapi kalau di puzzle ini kayaknya juga cukup simple sekali, karena juga merupakan varian Sudoku pemula. Oke, dan kita bisa dapatkan logika yang sama di sini, kita maksimal 1, kita butuh 2 lagi, dan maksimal 4 di sini, supaya bisa mendapatkan kuotanya. Sekarang logika yang sama juga di sini, kita butuh maksimal 1, maksimal 1, maka kita butuh 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, supaya bisa mendapatkan kuota tersebut. Dan sekarang ini tidak bisa genap lagi, atau akan bersentuhan, sehingga ini menjadi genap kita. Logika yang sama di box ini, kita masih butuh 1, 2, 3, 4, dan ini akan menjadi hijau, dan membuat dua petak ini menjadi genap. Dan kalau kita lihat sekarang, ini juga merupakan genap yang, dengan pola yang seperti yang tadi saya bilang di awal. Tapi sekarang di bar sini, kita sudah punya 1, 2, 3, 4, makanya akan menjadi ganjil. 1, 2, 3, 4, sudah ada 4 genap di kolomnya, makanya akan menjadi ganjil sekarang. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, ganjil. Kita butuh 4 genap di boxnya. Dan kita punya posisi seperti ini. Box ini kita bisa dapatkan logika yang mirip-mirip. Ada 1, maksimal 1, maksimal 1. Maka kita butuh menempatkan angka genap yang keempat kita di sini, supaya bisa mendapatkan kuota 4 genap kita. 1, 2. Di sini kita masih butuh 2 lagi. Dia tidak boleh bersebelahan seperti ini atau seperti ini, makanya bisa dipisahkan seperti ini, untuk mendapatkan 4 genap kita. Logika yang sama di box ini masih sama. Ini akan menjadi genap. Dan ini menjadi ganjil. Serta kita harus memisahkan 2 genap tersebut agar tidak bersentuhan secara ortogona. Ini luar biasa banget, puzzle-nya sangat seru banget kalau menurut saya untuk melakukan coloring-nya. Kita butuh 2 genap lagi yang tersisa di kolom ini. Kita butuh 2 genap lagi yang tersisa di kolom ini. Dan sudah ada 1, 2, 3, 4 di barisnya. Maka ini menjadi hijau. Lalu ini adalah hijau atau akan bersentuhan. Ini juga hijau atau akan bersentuhan. Dan logika yang terakhir adalah kita harus memisahkan untuk genap di box ini. agar tidak bersentuhan secara ortogonal seperti ini. Nice. Oke, dan kita sudah selesai melakukan coloring-nya. Jadi tinggal menyelesaikan sudoku-nya saja. Kalau misalkan menyelesaikan sudoku di sini, kita bisa fokus saja pada bagian ganjilnya dulu atau bagian genapnya dulu untuk menyelesaikan sudoku-nya. Karena ini seperti menyelesaikan 2 sudoku yang berbeda. Tapi kita fokus dulu untuk angka genap yang mungkin. Di box ini kita masih butuh angka 6. Nggak mungkin di sini dan nggak mungkin di sini. Makanya bisa di sini. Simetris juga sangat membantu banget untuk menyelesaikan puzzle-nya. 2 yang nggak mungkin di sini. Jadi hanya bisa di sini sekarang. Dan tersisa 4 dan 8 di boxnya. Oke, 2, 4, 8. 6 oleh sudoku kita bisa tempatkan di box ini. 6. Oke, 6 oleh sudoku di box ini juga sama. Kita bisa tempatkan sekarang. Dan 6 yang di box ini kita hanya bisa tempatkan di sini. 6 di box ini sekarang. 6 di box ini masih bisa ditempatkan juga. Dan 6 di box yang terakhir kita bisa tempatkan di sini. Kita selesaikan untuk angka 6-nya. Oke, angka 2 sekarang untuk membantu. Ya, 2 di box ini. 2 di box ini. 2 di box ini. Kalian sudah 20 saja. 2 di sini dan 2 di sini. Dan yang terakhir adalah 2 di box ini di sini. Oke, kita sudah selesaikan 2 dan 6. 4 dan 8. Kita coba mulai dari box ini dulu. Kita butuh angka 4 dan 8. Bisa kita selesaikan. Di box ini butuh angka 4. 4 melihat ke samping menyelesaikan 4 dan 8 kita. 4 dan 8 di box ini selesai. Box ini butuh angka 8. Yang melihat ke bawah menyelesaikan 8 dan 4 kita. 4 dan 8 selesai. 4, 8 dan yang terakhir. 4 dan 8. Oke, kita sudah selesaikan seluruh angka genapnya. Tinggal angka ganjol saja. 9 di box ini hanya bisa di sini sekarang. Tersisa 1 dan 7 ya. 1 bisa ditempatkan. 7 di sini. 5 oleh sedoku hanya bisa di sini di boxnya. Menyelesaikan 7-3 yang ada di box ini. Berarti baris ini butuh angka 9. Baris ini butuh angka 3. Baris ini butuh 1 dan 7. Cuman mungkin masih belum bisa terselesaikan. Tapi 5 melihat ke atas. Menyelesaikan boxnya. 3 melihat ke box ini. Ups. Dan terselesaikan 9 dan 1. Bisa kita selesaikan sekarang. 9, 1. Menyelesaikan 7, 1. 7, 1. Oke. Dan box ini butuh 9 dan 7. Cuman saya masih belum bisa ya. Oke. 3 di box ini hanya bisa di sini. Kolomnya butuh angka 5. Kolom ini butuh 9 dan 3. Ya, ada 3 di sini untuk membantu. 9, 3 selesai. Lalu 1 di box ini bisa kita tempatkan. Sekarang oleh sudutku. 9, 7 bisa kita selesaikan juga. 7, 9 selesai. Baris ini butuh 5. Baris ini butuh 9. Baris ini butuh 7. Dan coba kita lihat kolomnya. Ini adalah 5 di sini. Kolom ini butuh 1 dan 3 yang bisa selesai. Dan box yang terakhir adalah 5, 1 dan 7. Dan puzzle selesai. Oke, itu sudah video solve saya untuk No Even Neighbors. Pazalah sangat keren banget untuk menunjukkan logika coloring yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan parity sudoku. Sangat seru banget untuk melakukan coloring, menyelesaikan seluruh coloring pada gridnya dulu dan menyelesaikan sudokunya dengan sangat lancar. Pazalah sangat keren oleh Philip Newman. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.